Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua dalam keadaan baik Tidak terprovokasi Khususnya oleh pernyataan-pernyataan Komunikan publik kita Yang notabene adalah pejabat yang dibilih oleh presiden Karena apa? Hari-hari ini kita Mendapatkan sebuah Kericuhan Dari pendapat atau pernyataan Dari seorang Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yang saat ini menjadi prioritas utama presiden kita Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Beliau selalu menekankan Bahwasannya dalam setiap Kebijakan, tingkah laku Berlaku pejabat kita, kementerian kita Harus didasarkan Atas nilai-nilai yang ada dalam Pancasila Nah pernyataan terakhir Yang membuat heboh mungkin Buat sebagian Orang yang kebetulan memperhatikan Kalau yang enggak mungkin ya Santai-santai aja Yakni bahwasannya Menurut beliau Profesor itu Musuh utama Pancasila adalah Agama Nah bagaimana menurut kalian? Sudahkah nonton video Video itu yang di Detik.com Kita ini Kalau ditarik Musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau dibalik ya itu Makanya tadi Ada kata bukan sekuler Bukan ini Yang saya tanda setuju itu Kalau kita ya jujur Musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama Ini tentu mengagetkan kita Pernyataan keluar dari Seorang kepala badan Pembinaan ideologi Pancasila Yang menganggap agama adalah Musuh utama Pancasila Terus apa fungsinya sila pertama dalam Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Apakah itu tidak ada kaitannya dengan agama? Nah tentu beliau yang bisa menjawab Walaupun beliau sudah mengklarifikasi Pernyataan tersebut Tapi itu tidak menjawab Apa yang telah Membuat Keresahan publik Indonesia ini mayoritas orang-orang beragama Entah itu Islam, Hindu, Buddha, Konghucu Aliran kepercayaan dan lainnya Mereka memiliki agama Kalau menurut saya pribadi Berpancasila adalah berkelakuan baik Pancasila tidak memiliki musuh Kecuali orang yang intens Atau memiliki kewajiban untuk membumikan nilai-nilai Pancasila itu Menganggap bahwasannya Pancasila itu memiliki musuh Apalagi Mengeluarkan pernyataan bahwasannya agama sebagai musuh utama Pancasila Tentu ini menyakitkan bagi seluruh umat beragama di Indonesia Sebagai warga negara yang biasa Dan pernah Mempelajari tentang bela negara Bahwasannya bela negara saja mengajarkan bagaimana Sikap dan perilaku keseharian kita Mulai dari kita bangun tidur hingga tidur lagi Kalau bisa Pada saat kita hidup sampai mati Ya ini dengan berperilaku baik Untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan Kalau kita menengok masyarakat di pedesaan Mereka bagaimana mereka bergotong royong Bagaimana ketika melewati Sekerumahan orang Mereka menghormati dengan permisi Bagaimana budaya tutur Dengan istilah cangkrukan itu jalan Nah Hal-hal seperti ini Yang harusnya dibunikan Untuk generasi Millenial Yang notabene adalah Lebih dari 40% dari Populasi penduduk Indonesia Nah mudah-mudahan Bapak Profesor yang saat ini Diberi amanah Yang kalau saya dengar dari awal sampai akhir Beliau juga sangat islami Ini segera dapat memberikan klarifikasi dengan baik Clear Apa yang dimaksud dengan Bahwasannya agama sebagai musuh utama Pancasila Nah kalau tidak tentu kita berharap Pemimpin kita Pemimpin saya Imam Saya Bapak Presiden Yang mencari kandidat lain Yang lebih baik, lebih santun Dan lebih Mengutamakan Persatuan dan kesatuan Indonesia Bukan membenturkan antara Pancasila dengan Agama Bisa jadi nanti Pancasila dengan Rat Pancasila dengan Yang lainnya Ini yang Tentu Tidak diharapkan Oleh kita semua Oke guys Tanpa harus ikut larut Dalam Kisruh ini Mulai hari ini Esok dan selamanya Tentu kita harus tetap bangga dengan Indonesia Kita lakukan hal yang terbaik Minimal untuk diri kita Keluarga kita Dan lingkungan kita Jangan suka Mencari musuh Atau menciptakan musuh Untuk Indonesia Kedepan yang Lebih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!